Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam segera paras untuk teman-teman semuanya Arolek mengeyas jangan lupa subscribe kawan semoga kita tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala bersama keluarga dan cinta dimudakan strategi serta dilantarkan semua aktivitas pada hari ini kawan kali ini saya akan memeriksa memeriksa semua tanaman yang ada di penangkaran atau di tempat perbanyakan bunga khususnya bunga lokal dalam cuaca yang sangat panas seperti ini kawan semoga bunga-bunga tetap segar dan tetap indah karena yang biasanya nyiram dua hari sekali sekarang tiap hari saya siram kawan kalian lihat beberapa jenis tanaman yaitu tanaman lokal atau bunga yas lokal yang ada di tempat perbanyakan prolek bunga yas kenapa ini saya lakukan kawan untuk mengecek bunga-bunga saya yang selama ini cuaca terlalu panas ini ya kawan tempat perbanyakan dari rolek bunga yas ini bunga-bunga lokal semuanya ternyata ada juga yang ada juga yang pertumbuhannya kurang memang beberapa hari ini cuacanya sangat panas jadi untuk merat bunga harus lebih rajin supaya bunga-bunga itu tidak mengalami layu atau kering nah ini ini ada yang daunnya mengering tapi tetap kelihatan masih segar ini hai 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 ciri gading jumbo ini ini begunnya ini Hai ini jadi tidak semuanya layu kawan tidak semuanya kering ada yang masih bagus juga ada yang tetap tumbuh subuh dan bugar ini si Raja Pilo ini masih tetap kelihatan bugar dan besar Hai kelihatan gagah kemudian ini Hai Sinti varikata ini bonggolnya bonggolnya sudah tidak mengeluarkan ada daun lagi tapi tumbuh anak-anakannya yang begitu banyak dan kurang sehat kayaknya ini soalnya nih memang panasnya terlalu untuk cuaca ini beberapa hari ini ini pilo yang dibawah kelihatan agak ada yang kering daunnya tapi yang sebelahnya ini cukup masih segar yang diatas kelihatan segar sekali kawan ekor naga yang kemarin saya tancap dari ujungnya ini ternyata bisa tumbuh ini kelihatan subur juga karena dia eh kuat juga terhadap sinar agronima pikroy masih kelihatan cantik warna tapi ada yang ini agak rusak ini karena ini di pinggir jadi panasnya langsung untuk yang di tengah itu masih kelihatan segar bugar jadi untuk teman-teman harus berhati-hati harus sering kontrol bunga-bunga kesayangan di masa atau di cuaca seperti ini nah ini kuping gajah mini ini kelihatannya kurang supur memang banyak sekali rumputnya kawan belum sempat membersihkan rumputnya ini kor naga juga masih kuat menghadapi cuaca yang panas seperti ini karena dia rimbun memang jadi terhalang atau terlindung oleh tumbuh-tumbuhan yang sebelahnya atau bunga-bunga yang sebelahnya dan ini anturium juga masih kelihatan segar ada gelombang cinta ada anturum keris ini tanaman kebun atau tanaman hutan yang kuat terhadap panas ini cinta ini sangat besar jadi di musim panas ini kawan tidak semua tanaman bagus atau kelihatan subur ada juga yang kelihatan kering dan ada juga yang daunnya kelihatannya mengecil tidak bisa subur karena memang cuaca yang begitu panas jangan lupa kawan subscribe rolex pengayas ini air mata ibu yang tidak sempurna pertumbuhan seperti ini tidak sempurna kawan kalau ini bukan karena panas ini karena media nah ini bukan kalau lagi ini bukan karena cuaca ini karena media untuk bunga air mata ibu disitu ada sirih nah ini sangat tahan panas ini sirih ini sampai naik ke tembok ini ada ini ada kubing gajah jumbo kurang sehat juga bunga bunga kana ini ini tanaman pinggir sungai ini jadi kuat karena tanahnya agak basah ini dekat dari pembuangan air jadi kelihatan subur baik kawan itu tadi ini akibat cuaca cuaca yang panas pada saat-saat ini atau musim ini tapi untuk tanaman tidak semuanya layu atau kering ada yang masih bagus juga ada yang memang kurang sehat untuk pertumbuhannya terima kasih sudah menonton video rilek bunga semoga video ini berguna serta bermanfaat untuk teman-teman semuanya serta bisa menambah wawasan salam segeras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh